Halo makhluk panas, selamat datang di Rulis Room Hari ini kita bersama Jordan Ali Oke mas Dan seperti yang kita tahu Jordan Ali ini adalah manusia dengan segudang sensasi dan kontroversi Luar biasa ya Dan kita juga sekarang sedang berada di suatu tempat yang luar biasa juga Terima kasih nih buat yang punya rumah ya Terima kasih Spesial thanks Dan kita tuh udah nyari tempat kemana-mana yang asik Sekalinya ada tempat tapi ada aja halangannya Nggak itu musik lah, nggak itulah inilah itulah Sampai akhirnya kita numpang di teras rumah orang itu ngobrol-ngobrol Dan ini Bang Ali ini kan punya banyak sekali sensasi dan kontroversi yang seru Bukan main, wah paling luar biasa sedik ini batem Hidup, hidup kalau nggak ada sensasi, nggak ada kontroversi itu nggak seru Bagaikan sayur tanpa garam itu nggak enak rasanya hambar Makanya harus ada kontroversi, ada sensasi Begitu, makanya Mas Rudy juga musik harus punya sensasi dong Harus ada kontroversi, biar ngedobrak Gitu loh Mas Bener nggak? Bener nggak penonton? Ya iyalah Itu tuh, itu jalur cepat tuh Jalur langit tuh, kalau misalnya kalian mau eksis Mau viral, seperti itu Musik harus ada kontroversi Musik harus ada sensasi Sensasi musik harus dipertahankan Biar nama kamu melejit Biar nama kamu terus dikenal masyarakat luas Ini tuh prinsip yang apa ya, yang ngeri-ngeri sedap ya Prinsip yang ngeri-ngeri sedap Prinsip orang beda-beda ya Prinsip orang beda-beda, yaudah kita terserah dia aja Yang penting dia lagi ya Eh, tapi dulu Mas Artis itu kan ada artis yang berbakat Ada artis kontroversi Nah, tapi semuanya tuh tergantung dari kalian Kalian mau artis yang seperti apa dulu nih Kalau misalnya kalian mau artis yang jadi berbakat, oke Yang penuh kontroversi juga oke Tapi kalau saya itu berbakat iya Kontroversi iya Sensasi juga iya Kasih Jadi musik harus ada bakatnya juga Oke Gitu Bakatnya apa? Bakatnya Bisa model juga Acting juga Bisa gali sumur Bisa gali Bisa PT Yuris Pokoknya banyak lah kelebihan gue guys Multi talentan berarti ya Multi talentan bukan multi talenta ya kan Yoi mantap sekali Jadi selain kita bikin sensasi Kita juga yang terpenting harus punya talenta gitu Bener lah pasti Multi talent dua Mesti harus kayak gitu lah guys Kalau misalkan pabrik figur itu Mesti harus berbakat Berfersesi juga Jangan hanya sensasi Jangan hanya kontroversi Nah kayak mas Rudi nih Mas Rudi kurangnya Kontroversinya kurang nih Mesti harus di Waduh Iya lah Ngeri ya Iya kan Pacarin Pacarin nenek-nenek juga gak apa-apa mas Rudi Ngeri ngeri Bener-bener Ini tuh Hidupnya tuh ngeri-ngeri sedap Habis kayaknya saya ngeliat Hidupnya mas Rudi kayaknya Menonton Bahkan begitu-begitu Aja ya kan Ya yang saya liat seperti itu Ya kan karena saya kan suka Orang yang Yang ada yang Mesti harus boleh berbakat Terus ada kontroversinya Jadi biar ada seru gitu loh mas Rudi Tapi gak apa-apa lah mas Rudi ya kan Mas Rudi berpetualangannya sama hantu-hantu Dia maunya Bukan sama yang janda-janda Bukan sama yang nenek-nenek Maunya sama hantu mulu nih mas Rudi Oke oke Ngomong-ngomong soal Sebenernya host gue apa dia sih Ini kebanyakan gue yang ngomong ya Oke oke Gak apa-apa Sekarang Ngomong-ngomong Di antara hidupnya yang penuh sensasi dan kontroversi ini Ada gak sih rasa kayak Bakatnya gak ada gitu mas Bakatnya gitu gak ada Kayaknya sensasi sama pro Dituan mulu Tadi kan udah disebut Nah sekarang Kan yang namanya sensasi kontroversi itu kan ada plus minus dong Bener-bener Pasti ada orang yang suka ada yang gak Ada yang menganggap orang itu menganggap itu seru Bener-bener Ada juga yang menganggap Apansi itu jijik banget Itu kan ada kan Pasti ada pro kontra Nah kalau yang pronya sendiri itu seperti apa Kalau pronya itu ya Apa Positif Ya yang positifnya apa Komenan netizen itu positif Ya kan terlalu Kadang Kadang kita kan Kalau misalkan Sensasi terus kontroversi itu kan Gak selamanya Kita tuh salah Ya kan Di dalam masalah itu kan Pasti ada benarnya juga Ya kan Kalau misalnya netizen bisa Pasti ya itu Pro nya seperti itu Ya kan Gak terlalu menghujat banget Ya kan Seperti itu Kayak waktu kejadian saya kemarin Kayak gitu Mungkin Mungkin di luar sana Orang tuh gak tau gitu loh Kepribadian saya itu seperti apa Ya saya sih malumin aja Namanya netizen Namanya orang gak tau Ya kan Namanya orang gak tau Permasalahan kita seperti apa Kehidupan kita yang aslinya seperti apa Benar gak Ya makanya Ya makanya saya ngambilnya ya Dengan kepala dingin aja lah Gitu Berarti positifnya itu Punya fans Ya kan Fans yang paling menyenangkan Itu kayak gimana Fans yang paling menyenangkan itu Ya seperti Contohnya kayak Gak ada hujatan Terus udah gitu juga Selalu Selalu memberikan edukasi yang baik Terus memberikan support Ya kan Untuk kita juga Gitu sih Fans yang baik seperti itu Walaupun kita Walaupun kita Walaupun kita Kehidupan kita Tidak sesuai sama Di kehidupan nyatanya Tapi netizen Selalu berpikiran positif Tentang kita Itu sudah luar biasa Buat saya Gitu loh Oke Itu yang positifnya Dia dapet fans Berarti Fans itu kan Ada yang sampai tergila-gila juga Benar Yang paling tergila-gila banget Itu dikasih apa Tau dia ngapain Oh Ada yang paling tergila-gila-gila juga Itu sampai Nge-DM saya Yang berulang-bulang kali Ngajakin ketemuan Terus udah gitu Ngajakin ketemuannya Dimana Dimana Pokoknya rahasia Pokoknya tempat yang secret dah Gitu Tempatnya Itu loh Tadi mana Terlalu Itu juga kali ya Terlalu Opsesi Didolakan banget gitu ya Secara Jordan Ali Ya Oke Berarti Obsesi yang terlalu berlebihan Sampai pengen memiliki Benar Dan sekarang Kalau yang negatifnya Dari sebuah kontroversi Dan sensasi Dalam hidup Bang Ali Negatifnya itu Kali Jujus tadi sama aja ya Negatifnya berarti Mungkin Friends yang terlalu berlebihan Sikapnya Seperti bikin risih Benar Benar Bikin kita risih juga Kan karena kan kita juga punya Punya Kepribadian Punya Privacy Privacy sendiri Ya kan Kalau misalnya fans boleh Cuma jangan terlalu Berlebihan Kita juga sebagai Public figure Kalau misalnya punya fans Seperti itu Ya kita juga Risih Ya gitu sih Kita sih Bukan nanggap-nganggapinya Ya mohon maaf aja Gitu kan Kita juga punya Kepribadian masing-masing Oke Jadi Intinya Mereka itu Terlalu berlebihan Sampai mengambil Privacy Benar banget Nah Selain itu Pasti ada Celah-celaan Hujaran Celaan yang paling parah apa? Celahan dari mana nih? Dari penggemar Alhamdulillah sih Ya Alhamdulillah Eh bukan penggemar ya Jatuhnya Hater dong Hater Ya Kalau sebenarnya Kalau penggemar itu sih Enggak Tapi kalau misalnya Hater Kita gak tahu Paling banyak Cela-celahan Jangankan haters Haters itu Eh Jangankan Haters itu Bisa jadi teman kita sendiri loh Tanpa kita sadari Ya kan Musuh dari batang Tanpa kita ketahui Tanpa kita sadari Haters itu bisa Dari teman kita sendiri Tuh Bukan dari orang lain juga Haters itu Makanya kita harus hati-hati Sama teman Karena teman itu adalah Lawan kita Musuh kita juga Musuh terberat Sebenarnya adalah Teman dekat yang berkhianat Teman dekat banget Teman Nah seperti itu Jadi bukan orang lain Makanya Alhamdulillah Makanya Bukan Alhamdulillah sih Makanya Pas saya gak sengaja Pas saya Tanpa saya Pengetahui Kok ini haters Kayak Kayak teman sendiri Gitu ada Gitu kan ya 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 Paling Paling berapa persen lah Dari orang lain Ya kan Makanya saya Kalau misalnya berteman Yaudah Hanya sekedar sebatas Teman aja Biasa gitu Gak yang terlalu Melekat begitu banget Karena Bagi saya Teman itu Ya Lawan kita juga Gitu Oke Dan Tadi ngomongin Janda nenek-nenek Itu maksudnya apa? Mana? Kapan? Kapan gue ngomongin Janda nenek-nenek Anjir Car janda Nenek-nenek Gitu Oh iya Nah makanya Mas Rudy Mas Rudy kan Hidupnya anteng-anteng Aja tuh Lurus-lurus Lurus aja Makanya Mas Rudy saya saranin Cari janda Biar hidupnya Berwarna Gitu Janda lempang Aje Oke Oke Kenapa bisa Kepincun sama janda Itu gimana ceritanya? Aduh Jangan Jandanya yang gimana dulu nih Mas Rudy mau tanyanya Jandanya yang gimana dulu Dari berbagai janda Yang sudah Kan ada istilah kata Janda semakin depan Gitu Janda lebih nikmat Daripada perawan Gitu Perawan belum tentu Rasa perawan Ya kan Nah sekarang Ada rasa begini Ada pepatah mengatakan Seperti ini Janda rasa perawan Seperti itu Mas Rudy Ini kayaknya Bener gak Jong? Iya Dia ini kayaknya punya prinsip Gini Perawan memang menawan Janda lebih menggoda Istri orang lebih menantang Oh iya Bener Justru itu lagi Binor Lebih menantang lagi Itu Ya kan Sebenernya segini ya Karena saya itu Tipikal Suka Cewek Yang lebih Dewasa dari saya Gitu Karena Karena saya itu Kalau misalnya berpacaran Sama yang seusia Itu kadang Kadang Beda selisih Beda pendapat juga Karena kalau misalnya kita Lebih pacar Yang lebih dewasa Itu dia bisa mengerti Bisa mengertiin Karena dari sikon saya Dari sikap saya Karena saya itu Karena saya itu Sifat saya itu Mut-muta mas Udi Kadang dewasa Kadang kayak Kekanak-kanakan Seperti itu Makanya kalau misalnya Orang yang tidak Bisa ngertiin Dan bisa Gak bisa Gak bisa Apa Ngimbangin Tika laku saya itu Gak bakalan Bisa gitu Makanya saya itu Pacara sama Sama orang Paling lama Berapa dah Sebulan Waduh Itu paling lama Sebulan Seperti itu Kadang 2 bulan Kadang 3 bulan Kayak gitu Itu berarti Paling lama 3 bulan Ya Itu juga 3 bulan Karena terpaksa Gitu Karena terpaksa Ya karena Keadaan juga Gitu kan Saya itu Sebenarnya Jujur ya Kalau saya itu Kalau pacaran Itu ya Gak lama Makanya sih Takut banget Kalau misalkan Nanti Kalau misalkan Berumah tangga Gitu loh Mas Rudy Aduh Pokoknya Jangan sampai Ya Allah Semoga Rumah tangga saya Nanti kalau misalkan Saya udah berumah tangga Yaudah Satu untuk selamanya Amin Amin nih dong Amin Nah Ngomong-ngomong Karena pacarnya Banyak nih Waduh Berarti kan Banyak mantan juga Nah berarti kan Mungkin ada Selisih Atau sakit hati Pernah gak sih Gitu Justru Kalau saya itu Tipikal orang Yang gak mau Nyakitin perasaan orang Tapi kan Perasaan orang Kita gak bisa tebak Bener Karena saya itu Indonesia kan gak bisa tebak Karena saya itu Gak mau Kena karma Gitu loh Karena karma itu Hukum karma itu Masih berlaku Sampai saat ini Makanya lebih baik Saya sakit hati Daripada saya Dinyakitin orang Itu prinsip saya Dari dulu Seperti itu Makanya Makanya itu Saya bener-bener Gak mau nyakitin perasaan orang Kayak gitu Makanya yaudah Kalau misalnya udah putus Yaudah putus aja Kayak gitu Tapi kenapa Mantan-mantan saya itu Kalau misalnya udah putus Lalu aja ngejelekin Seperti itu Yang saya gak sukanya Seperti itu Ngejelekinnya itu Cuma sekedar ngejelekin aja Atau ada yang lebih parah Ya fitnah Atau apalah gitu Contoh fitnah Ya fitnahnya ya Ya bermacam-macam fitnah lah Ya kan Makanya saya gak mau spill Fitnahnya seperti apa Cuma saya Keselnya Salah satunya Keselnya Salah satunya fitnahnya itu Ya salah satunya Fitnahnya Yang omongan dia itu Diada-adai Yang tadinya yang gak ada Diada-adai Makanya saya gak suka Misalkan Misalkan Mas Rudi Saya bilang Mas Rudi nyuruh diri saya Padahal Mas Rudi Enggak Dia ngomongin seperti itu Misalkan Contoh Saya gak suka Benar-benar Pengerusakan nama baik Benar banget Padahal Padahal saya gak pernah Nyakitin perasaan Dia Tapi Kenapa Orang tuh selalu Nyakitin perasaan Saya lah Apalah Inilah Gitu Ya udahlah Saya selalu Setiap ada Permasalahan Saya semuanya Selalu serain aja Lama yang Di atas Nah Itu kan pasti Orang sakit hati kan Ada yang Sekedar menghujat Memfitnah Gitu kan Ada gak sih Yang nekat sampai Main mistis Dari siapanya Dari si Orang-orang Sakit itu Pastilah Sebenernya Saya sih gak pernah Pernah ngalamin apa Sebenernya Sebenernya Gini ya Ini ngomongin Masalah mistis Kebetulan banget Gue punya masalah mistis Gak kebetulan banget Gue jadi bidang tamu Di podcastnya Mas Udi Nah makanya Gini Kita ngomongin Masalah mistis Sebenernya Gini Sebenernya Saya itu Gak pernah Yang nyakitin perasaan Mungkin Mungkin Dianya itu Merasa Merasa Dirinya itu Ya gue disakitin nih Padahal gue merasa Ya gue gak pernah Nyakitin dia Gitu Ya gue Anteng-anteng aja Cuma Bukannya masalah Yang malas Dan hati Justru Gue gak Habis pikir nih ya Kenapa Kenapa orang-orang Gue sih Gue sih bukannya Sokepedian Bukannya so Gantengan nih Ada orang nih Ya dulu ada orang Suka Suka Belum-belum suka Nih ya Itu tuh dia Gue gak tau nih Gue gak tau tuh Dia tuh Suka atau enggak Gitu loh Mas Udi Sampai tuh Sampai tuh Lo tau gak Lo tau gak Gue setia Gue ketemu dia Pass to pass First time Itu tuh ngeliat Dia tuh kayaknya Gimana Gitu nih Cewek cantik banget Blablabla Dan udah gitu juga Pas dia selama Menghilang Gue gak tau Dia kenapa tuh Menghilang Besok-besokannya tuh Dia menghilang Gue juga gak tau Dia tuh nge-ghosting Gue tuh gimana gitu loh Masa tiba-tiba Besoknya udah menghilang Lo tau gak Besokannya gue tuh Ngeliat Setiap ngeliat Cewek tuh kayak Ngeliat dia Terus udah gitu juga Bikin terbayang-bayang Bener Terus udah gitu juga Gue urus Mikirin dia mulu Dan terus Udah gitu Dan udah gitu juga Gue whatsapp Dia gak dibalas-balas Diblokir Sama dia Gue gak tau Udah itu dia Kenapa Aduh gue sampe Meribung lagi nih Gue gak tau tuh Dia kenapa gitu Sampe sejahat itu loh Iya kan Oke Dan terus udah gitu Gue sampe seminggu Mas Udi Sampe kurus Gue Gue disitu sampe Gue pas itu Belum sempet Ke orang pinter Gue belum sempet Tugas Gue Gue rasain aja Gue nikmatin aja Selama seminggu Hati gue gelisah Makan gak enak Kemana-mana juga Gak enak Kalau misalnya Kita kemana-mana Setiap ngeliat Cewek keingetan Diam mulu Itu padahal Itu padahal Orang lain loh Tapi setiap ngeliat Dia tuh Setiap ngeliat Orang lain Kayak diam Mukanya Isu Pas sampe kurus Loh gue Seminggu loh Mas Udi Pengen nafsu makan Pengennya ketemu dia Pengennya ketemu dia Gitu loh Pengennya ketemu dia Tapi gak bisa Dia tuh udah gak ada kabar Gue kata Pas 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 Minggu kemudian Akhirnya gue memberanikan diri Ke orang pintar Kayak Pak Ustadz gitu Gue di Terawang Pas gue tanya Ini dia orang mana Gak tau Orang Sono Gue liat Orang Sono mah iya Orang Sono itu Pokoknya orang Sono lah Gue gak mau nyebutin Gue gak mau nyebutin daerahnya Gue gak mau nyebutin kotanya Orang Sono itu kan Kota itu banyak Banyak kotanya Inisial kotanya Inisial C Banyak yang C Udah jangan Udah jangan Disebutin Udah pokoknya Pokoknya Sinalnya C Pokoknya Gue Aduh Itu Dia terawang Ini sebenarnya Kamu itu Dari Dia itu pernah Ke kamar mandi Ke rumah gue Pernah main Dia naburin Apa gitu Gue gak tau dah Namanya orang pintar Gue gak tau tuh Naburin Di kolom itu Mas Udi Jadi gue mandi Akhirnya Kena libat Keluarga gue juga Kena Dia selalu menanyakan Mulu Keluarga Lu kenanya gimana Dia selalu menanyakan Mulu Ini kok Keluarga ngapain Lu nanya-nanya dia Mulu Gitu Kayak gitu Keluarga kok Ikutan kangen Iya Berarti satu keluarga Dikerjain Supaya dapet dukungan Dari keluarga Sumpah gue jadi merinding Maksudnya Itu Nah Jadi orang pintar itu Katanya Merinding juga Jadi orang pintar itu Katanya Dia naruhnya Di kolom Kolom Bak Mandi Bukan Gue tuh kan Ada kolomnya tuh Ada kolom Buat air gitu Buat mandi Bak yang gede Bukan bak Ada aja kolom Buat air lah Gitu Nah Ditaruh disitu Mas Udi Kolom Oh Kolom Berarti pake Ini ya Pake apa Kompa air ya Pokoknya kolom dah Kolom air dah Gitu Buat mandi Nah Airnya Ditaruh disitu Mas Udi Ya kan gue mandi Kan gue mandi Gayung Gitu kan Akhirnya Akhirnya Air yang Yang disitu Otomatis kan Ya namanya Orang seperti itu Kan ada aja Memang seperti itu Mas Udi Akhirnya gue Kayak Mas Udi Gue Pas dia Pas dia pergi Pas dia pergi Tinggalin gue Lo bayangin gak Mas Udi Gue biasanya Orang Biasanya orang Kalau misalnya Yaudah Kalau udah saya Gutba yaudah Ini gue sampe Nangis Sampai gue Gak mau kehilangan Dia Sampai bener-bener Nangis banget Gue kata Ini ada yang janggal Gitu loh Mas Udi Kayaknya Ada perasaan Yang kangen Yang luar di atas Bener banget Sumpah gue sampe Bener-bener nangis Wah kok ini Aneh bang Dan udah gitu juga Itu Dia itu Ngobatin Eh dia itu Naruh ramuan Di kolom Di kolom kamar mandi Dan terus Dan terus Lo tau gak Cara pengobatannya Gue dimandiin Ini gue boleh spill Cara mandinya Apa gak usah ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak usah Kali Gak apa-apa Biar penonton itu Ngerti Lo tau gak Gue tuh Gue diambil air Sebasko Eh Seember Dibacain air Air doa Nah air ini Air kolom ini Yang saya Ember itu Sama air Yang dibacain Air suci Al-Bur'an Dituangin disitu Gue baca Bismillah Tiga kali Al-Fatihah Tiga kali Terus Gue ngebayangin Ini Ember itu Muka dia Lo mau lo apa Disitu Blah-blah-blah Terus Lutip Air itu Baru lo mandi Dan gitu Pas gue Mandi begitu Mas Udi Merinding gue langsung Dalam Gak ada hitungan Jam Hitungan menit Lo tau gak Yang gue rasain Apaan Yang gue rasain Gue Benci banget Sama dia Jadi kebalikan Jadi kebalikan Jadi benci sama dia Jadi Ngelet muka dia Jadi enak Sumpah Jadi gedeg Gedeg Segedeg Dan akhirnya Gak kangen lagi Gak kangen lagi Sampai detik ini Oh Gah Gue ngeliat mukanya lagi Dan terus Lo tau gak Bertahun-tahun Gue ketemu dia dong Setelah sekian tahun Sekian tahun Gue ketemu dia Gue gak tau berapa lamanya Entah tiga tahun Empat tahun Gue ketemu dia Tanpa sengaja Ternyata Dari Jakarta Tadinya Satu Tadinya dulunya Dia tinggal di kampung Pengen Ke Jakarta Gue anterin Ke Jakarta Gak tahunya Dia malah Nge-hosting gue Malah ninggalin gue Malah dia Masih ramuan-ramuan Kayak gitu Gak tahunya Dia punya pacar Di Jakarta Alasan dia tuh Buatnya kesini Karena dia kan Dari daerah Belum tau Jakarta Gimana Akhirnya gue anterin Gak tahunya Dia punya pacar Di Jakarta Lu kalo misalkan Lu kalo misalkan Udah punya pacar Kalo lu suka sama gue Lu jangan bikin gue gila-gila Begitu Gue gak suka disitu Dia udah melet Tapi Padahal disini punya pacar Bener Dia malah ngilangin Begitu aja Kan bikin gue kesel Ya kan Terus udah gitu Gue Tanpa Di suatu tempat Gue ketemu dia Kok ini orang kayak Orang ini Gue ngeluk mukanya aja Gue langsung kabur Gue males nilai Gue udah enak Sumpah Itu pengalaman Pengalaman paling buruk Gue sebenernya Paling banyak banget Di Di beli tamborong Seperti itu Ini yang lebih parah itu Sampai gue Sampai Seminggu Gue bayangin Sampai kurus Gue mau makan Tidur Lu tidur Lu tidur nih ya Tidur Kebangunan dulu Kebangun-bangunan dulu Lagi tidur enak-enak Keinget dia Lagi tidur enak-enak Keinget dia Wah itu nisah banget sih Ya iyalah Makanya itu kan pelet namanya Iya kan Karena Apa ya Mengganggu istirahat Iya iya Mata gue celong Mas Rudi Udah kurus Gue udah gak tau lah Kayak gimana lagi Alhamdulillah Ya Allah Bismillah deh Gue coba ke orang pintar Kayak Pak Ustadz gitu Alhamdulillah Dalam hitungan berapa menit Udah langsung Gue Benciamorong itu Males Padahal banyak Pengalaman gue Yang Mislim-mislim itu Itu yang lebih parah lagi Ini bener-bener parah banget Bikin gue Kayak orang gila Ya kan Itu namanya Begitu kan Mas Rudi Iya sih Itu memang Salah satu kerja pelet Seperti itu Terus Si Cewek itu Sampai sekarang Udah lost contact Apa gimana Udah lost contact Gue udah males Nomornya gue udah hapus Gue udah gak mau kehidupannya dia Facebooknya Instagramnya Semuanya gue udah Hapus-hapusin Gue udah blocknya Gue udah gak mau Ngeliat-ngeliat Muka nya dia lagi Karena Karena ada orang yang bilang Begini ya Cinta itu Eh gimana ya Istilah orang pintar tuh ya Kalau cinta kita dipelet Kalau kita udah sadar Akan kebalik Akan kebalik Malah kimpunan Malah jadi bunci Malah jadi bunci Gedeg Mungkin Enggak Mungkin setiap pelet tuh Efeknya itu beda-beda ya Jadi salah satu pelet Memang ada yang ketika Dia sudah Hilang Malah jadi kebalikan Tapi ada juga yang Yaudah Biasa aja Malah yang seperti itu sih Macem-macem Tapi Tapi gue itu Mas Rudy Semenjak gue Kalau misalkan Kena guna-guna Seperti itu Ini timbulnya Benci gedeg Gak mau ketemu-temu dia lagi Gue males Amat orang-orang Amat orang-orang yang seperti itu Nanti kalau kita berkomunikasi Amat orang itu Pasti orang itu Nanti Ngegituin gue lagi Gue males Orang-orang yang kayak gitu Gue lebih baik Gue gak mau kenal dia lagi Lo mau ngapake Gue gak mau Gue gak mau Ngeliat muka mukanya dia lagi Daripada gue Batin gue tersiksa Iya kan Terus juga Kesehatan gue juga tersiksa Tidur gue Semuanya tersiksa Mas Rudy Beneran dah Efek pele itu Memang gak main-main ya Bahkan ada juga Yang sampai Kayak Gila Beneran Kayak orgil Gigi Iya makanya Gue kemarin Sumpah Mas Rudy Gue tuh Kalau kemana-mana tuh Kayak dia Padahal Astor pelajin Bukan Setiap Cewek tuh Gue liat Dia Dia Padahal Bukan Itu pelajin tuh Begitu tuh Kalau kita orang di pelajin Begitu tuh Seperti itu Mas Rudy Gata Jangan sampai Gue kenak-kenak Orang-orang yang seperti itu Makanya gue Males lah Orang-orang yang Seperti itu Jangan sampai Ngalamin lagi Nah ngomong-ngomong Itu kan Pelet Nah ada gak yang Santet Kalau pelet itu Dia untuk Mengambil Orang Si target Untuk menjadi Milik Nah kalau ini kan Santet Santet itu Menyakiti Beneran Kalau alhamdulillah sih Kalau Agnur Dibram Jali Kalau santet Gak pernah Alhamdulillah Atau ngeliat Sesuatu yang janggal Kalau misalkan Ya kalau misalkan Sesuatu yang janggal Pasti ada lah ya Dari temen lah Dari apalah Saya sih sebenarnya Saya sebenarnya Saya sih sebenarnya Bisa merasakan Mas Rudy Cuma gak Gak bisa Kayak Mas Rudy banget Saya bisa merasakan Orang yang Mage susu Orang yang kena Pelet Orang yang kena Guna-guna Saya bisa merasakan Cuma saya gak Sama speak up Ya sensitif Kayak pulang malam Misalkan Saya misalkan Bawa motor Atau bawa kendaraan lain Terus tiba-tiba Ada orang nyebrang Saya bisa merasakan Seperti itu aja Gitu Jadi gak bisa Merasa Gak bisa Gak bisa Ngeliat kayak Mas Rudy Bener Makhluknya seperti apa Cuma Saya ngeliatnya Sekibat-sekibat 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 Seperti itu Bisa Gitu Ada orang yang Mau buat Jahat sama saya Saya bisa Kayak punya feeling Jalik Kalau yang orang Orang jahat Kayak punya niat Sesuatu Yang gak baik Bener 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 Cuma gak kayak Mas Rudy Bang Yang terlalu Gini Bang Cuma saya cuma Ada orang yang Jahat sama saya Saya tahu Saya demin aja Nah Kan Bang Ali Sering banget Main Sinetron azab Gitu-gitu ya Kayak Film-film azab Sinetron Indosia Nah Film-film Waktu di tempat syuting Ada gak pengalaman Aneh Pengalaman horror Dan sebagainya Sebenernya Kalau misalkan Kalau diajak itu Indosia itu Kebetulan Kemarin Sinnya itu Kebanyakan Lokasinya Kayak di kuburan Di apalah Karena posisinya Rame Jadi saya gak takut Itu sebenarnya Itu kuburan Kuburan beneran loh Iya kuburan beneran Iya kan Mungkin gak sengaja nih ya Lagi main di kuburan Duh kok ini Krunya nambah Misalnya Kalau saya sih Atau misalnya Ada pemainnya Nambah Atau misalnya Ada salah Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk kejadian-kejadian Yang kayak Shooting-shooting horror Seperti itu Itu kan termasuk horror Juga kan ya Alhamdulillah Saya gak merasakan Hal seperti itu Karena Karena saya Kalau misalkan Di lokasi itu Kalau misalkan Lokasi itu Serem itu Saya gak mau Imajinasi saya itu Gak mau Yang berpikiran tuh Ah nanti ada ini Nanti ada ini Kalau kita punya Punya pikiran seperti itu Pasti bakalan kejadian Karena hantu Karena hantu itu Karena hantu itu Kan Apa ya Tipikal Yang menakuti-nakuti orang Beberapa hantu itu Dia bisa ngerasain Aura ketakutan Dari seorang manusia Kemudian Yang takut itu Di Takut-takuti Bener Makanya saya itu Kalau misalkan Di tempat serem Seperti itu Gak mau punya Pikiran yang takut Kalau kita punya Pikiran yang takut Pasti hantu itu Menghampiri kita Nakut-nakutin kita Makanya kita Berpikiran positif Aja lah Udah gak Gak ada apa-apa Ya udah Hantu juga pasti Bakalan takut Sama orang yang pemberani Gitu Kalau kita takut Hantu juga pasti Bakalan berani Menghampiri kita Ya seperti itu Makanya saya di lokasi Yang kemarin Yang serem-serem Seperti itu Ya saya berpikirannya Ya positifannya Lo gak ada apa-apa Gitu Gitu Oke Tadi itu menarik banget Dan kapan-kapan Berarti kita Coba tantang Uji Nyali Atau Nanti kita akan Penelusuran Bareng Jordan Ali Mas Rudy menantang saya Untuk penelusuran nih Sebenarnya sih Sebenarnya sih Sebenarnya Saya itu Tipikal Orang yang Takut banget Sama kegelapan Sama Ya seperti itu loh Tempat-tempat Mesi seperti itu Cuma Cuma Karena Mas Rudy Menantang Karena Mas Rudy Ngajakin Yaudah Coba deh Bismillah Saya akan mencoba Mas Rudy Karena Mas Rudy Mas Rudy Pawangnya hantu Oke Kalau gitu Terima kasih Untuk yang Sudah menonton Thanks for watching Sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you guys